Ternyata cacat formalnya itu kalau kita mau perdebatkan ya, ada tiga cacatan saya. Satu, durasi waktu Mahkamah Agung memutus perkara ini. Nah, kalau kita bahasa pasal 7-6 ayat 4. Jadi Mas Bayu, Pak Busro, saya hormati, dan Pak Manajer, dan Ibu-ibu yang sangat kita banggakan. Kan Ibu-ibu? Oh ya, Ibu dan Mbak. Saya enggak panggil Mak-Mak ya. Pasal 7-6 ayat 4 itu mengatakan, Mahkamah Agung itu harus memutus permohonan pengujian PKPU itu 30 hari sejak permohonan itu diajukan. Nah, kalau dia mengabaikan pasal 5-5, dia pasti pakai pasal 7-6. Kenapa? Di pertimbangannya itu, walaupun tidak dikutip oleh Mahkamah Agung, tapi bagian awal sekali ketika dia mau masuk ke menguji, katanya pasal 7-6 membatasi waktu. Tapi justru batasan waktu itu juga dilanggar oleh Mahkamah Agung. Kenapa? Karena putusan itu kan dibacakan bulan September, setahu saya, tanggal 13 September. Jadi putusan itu dibacakan tanggal 13 September, permohonan masuk 9 Juli. Kalau kita itu 30 hari, sudah lebih itu. Nah, dulu di forum ini juga saya pernah mengatakan, kalau itu diputus Mahkamah Agung, putusannya dah luar saya. Kewenangan dia untuk memutus itu sudah lewat. Mestinya, permohonan itu masuk lagi yang baru, baru kemudian dia menguji lagi. Jadi, kalau pakai pasal 5-5, okelah, walaupun saya berbeda pandangan, saya pakai pasal 7-6. Kalau pasti pasal 7-6, ternyata Mahkamah Agung pun juga melanggar. Dia harus memutus 30 hari. Apa yang bisa dilakukan oleh KPU? Nah, ini keberanian KPU yang kita minta sebenarnya. Untuk tidak mematuhi itu. Dasarnya itu saja. Bahwa putusan ini sebenarnya sudah di luar kewenangan Mahkamah Agung. Kenapa? Karena pesan dari undang-undang adalah, 30 hari itu memberikan batasan juga ke Mahkamah Agung untuk tidak berpele-pele kalau dia mau memutus perkara ini. Bahkan 30 hari juga mengikat. Pengujian itu baru bisa dilakukan. Kemudian maksimal 30 hari. Jadi, kalau misalnya PKPU-nya keluar tanggal 2, kalau tidak salah ya. 30 hari setelah itu orang bisa menguji. Lewat 30 hari orang tidak bisa menguji lagi. Supaya apa? Supaya ada kepastian hukum terhadap PKPU. Ini agak berlaku berbeda dengan proses pengujian perunturan undang-undang pada umumnya. Itu satu yang kalau mau ditambah-tambah ya, kita cakap formilnya. Lalu, apakah putusan ini berlaku ke belakang? Kedua, terhadap penetapan yang kemarin itu. Kenapa? Saya mengatakan tidak. Saya pernah mengatakan juga, kenapa juga begitu? Putusan makam agung ini hanya memberitahkan norma itu dicabut. Batal dia bertentangan dengan undang-undang. Memberitahkan kepada PKPU untuk mencabutnya. Sampai hari ini, PKPU belum mencabut. Lalu, cepat tunggulah itu. Kalau seandainya nanti ada revisi PKPU, baru nanti bisa dieksekusi putusan itu, baru nanti orang-orang yang tadi caleg itu bisa diketapkan. Logika hukumnya kan begitu. Ini kan dimbedakan, pembatalan PKPU dengan pembatalan peraturan perundang-undang di bawah undang-undang di Mahkamah Agung dengan undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Kalau di Mahkamah Konstitusi, tidak perlu pencabutan dari lembaga yang membentuk. Artinya ketika undang-undang dibatalkan, ya batal saja. Tapi kalau di dalam peraturan undang-undang-undang, itu wajib. Ada perintah, 90 hari KPU harus mencabutnya. Sepanjang dia belum mencabut, makanya dia bisa juga timur berdebatan. Tapi saya enggak tahu, di KPU tiba-tiba sudah menetapkan saja DCT dengan memasukkan 38 itu, Mbak Tuti. Ini juga terbawa-bawa juga. Mungkin KPU sudah takut duluan ya, enggak tahu saya. Karena ada komitmen di KPP, enggak tahu lah. Jadi, mengikat ke belakang nggak ini? Apalagi kalau bicara incongrito, dia kan harus bicara dua. Satu, pembatalan norma. Satu, pemasukan nama orang ini di dalam daftar. Putusannya kan enggak ada merintahkan itu. Jadi, kalau pakai rezim pembatalan norma, PKPU itu baru batal sejak tanggal 13 September 2018. Dan itu pun baru bisa dilaksanakan sejak dia diubah PKPU-nya atau dicabut PKPU-nya oleh KPU sendiri. Nah, KPU sampai sekarang belum itu. Artinya, baru bisa dilaksanakan dia ketika KPU sudah merevisi PKPU atau kemudian mencabut pasal itu. Ini yang kemudian sekarang lagi di di Kemenkumham ya, Bayu ya. Nah, peristiwa hukumnya kemarin-kemarin, saya pikir enggak berterikat di situ. Kecuali kemarin Mahkamah Agung memerintahkan bahwa terhadap pemohon dipulihkan hak-haknya sehingga dia dapat dimasukkan dalam BCP. Di situ juga kelemahan yang bisa kalau mau diperdebatkan ya. Lalu juga harus kita lihat juga pembatalannya cuma satu saja. Ini yang perlu kita tegaskan ya. Cuma satu terkait dengan rasa terpidang korupsi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Titi. Nah, sudahlah. Kalaupun itu mau kita berpikir ke depan ya. Saya mau ambil pendekatan sekarang mari kita bergandingkan tangan untuk melawan ini ya. Bagaimana Insya Allah 38 ini saja yang ada. Karena saya curiga juga kawan-kawan semua 38 ini kan yang kemudian terungkat sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang dapat putusannya. Saya ingatakan ada kelemahannya dalam SKJK maupun surat keperangan pengadilan. Surat keperangan itu sangat berpengaruh di domisi ini seseorang. Jadi kalau dia misalnya di pengadilan tinggal KTP-nya di PN Jakarta maka yang mengeluarkan PN Jakarta. Tapi kalau seandainya dia pernah terbukti melakukan tidak pidana di Bandung sana karena saya pernah menemukan ini ya atau di tempat lain pernah melakukan tidak pidana itu itu tidak terdeksi. data PN Jakarta misalnya betul dia tidak melakukan tidak pidana tapi di pengadilan yang lain dia bisa pernah terlibat. Saya pernah menemukan itu. Dan ini perlu dilihat lebih dalam lagi. Tapi sekarang kita fokus ke yang 38. Nah yang 38 bagaimana? Saya mendesak KPU untuk segera tadi Mbak Diti meminta partai KPU juga beraktif dong. Kita lanjutkan perjuangan kita merevisi PKPU nomor 1 tahun 2015 tentang informasi publik itu. Saya ingatakan Undang-Undang KIP memberikan batasan apa itu informasi yang kecualikan. Apakah kemudian sekarang informasi tentang caleg termasuk track record yang pernah dipidana itu masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Pertama, riwayat dan kondisi anggota keluarga. Riwayat dan kondisi perawatan kesehatannya. Kondisi keuangan, aset, dan segala macam. Hasil evaluasi kapabilitas dan terkualitas. Kemampuan seseorang. Catatan yang menanggupi berkaitan dengan kegiatan sehat dan pendidikannya. Dan ini yang bisa dikecualikan untuk dipublikasikan. Di luar itu KPU harus mengumumkan semuanya. Makanya itu juga kemudian ada celah di dalam undang-undang. Ada informasi yang harus diumumkan secara berkala dan informasi yang harus disediakan setiap saat. Nah, secara berkala ini kita meminta nanti KPU proaktif untuk mengumumkan di TPS pada saat hari-hari nanti. Ya, nanti ikhtiat terakhirnya di TPS untuk mencantumkan ini loh caleg-caleg yang kemudian terbidana itu. Mantan-mantan terbidana. Itu salah satu jalan yang saya pikir tidak merevisi di PKPU yang sekarang tapi merevisi PKPU tentang standar informasi publik yang ada di KPU. Yang kedua, saya sepakat kalau mau bisa kalau bisa ya itu tadi kita kasih tanda yang di kertas suara. Nanti saya pikir itu bertarung lagi di PKPU tentang pendetapan ataupun proses pendetapan ataupun penyusunan surat suara. Terakhir, saya mengatakan merespon juga apa yang dikeluhkan publik hari ini ternyata Mahkamah Agung melanjutkan diskriminasi. Mungkin saudara kita hari ini ada yang ikut CPNS dan segala macam kita sama-sama tahu. Boroboro putusan pengadilan hanya dengan modal SKCK catatan kepolisian saja dia pernah melakukan pelanggaran di kantor polisi tercatat nggak bisa dikasih CCKCK oleh polisi nggak bisa jadi PNS. Saya hewatin Mbak Titik kalau ini nggak kita lawan jangan-jangan calon-calon JPNS ini menciar pasal ini saya harap menjadi PNS atau kemudian juga cabatan-cabatan yang lain dulu pernah saya sampaikan juga kecuali BPR kecuali kepala daerah mantan pertidakannya apapun itu nggak boleh madu dalam jabatan publik apapun mau jadi Hakim, mau jadi Jaksa mau jadi PNS anggota Komisi Negara Hakim Agung, KKY anggota KPU sekalipun bahkan KPU pernah kena sanksi etik saja itu nggak bisa lagi ngalah dan ini saya pikir semangat ini ya yang kemudian kok Mahkamah Agung sekarang ini kita tantang Mahkamah Agung mau nggak dia terima mantan perbedaan korupsi untuk jadi calon Hakim misalnya yang hari ini berbondong-bondong mendaftar misalnya dalam proses pendaftaran CPNS nanti ini kemudian juga saya pikir Mahkamah Agung telah melanjutkan diskriminasi ya terhadap hak-hak untuk mendapatkan pekerjaan di mana dia membolehkan ya mantan terpidana korupsi untuk menduduki jabatan publik terutama yang ada di legislatif kita saya pikir ini kemudian juga ya makanya saya sepakat dengan Pak Manajer tadi PR ke depan langkah panjangnya ya kita mungkin bisa berjuang lagi di dalam proses previsi atau penyusunan lundang berkait dengan pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRP di dalam proses penyusunan lundang